Intro Warga desa Selogabus, kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Cawa Timur dikejutkan dengan penemuan buaya di dalam sebuah selokan Seperti terekam dalam video amatir warga, kejadian ini terjadi di dekat Puskesmas Ponco di tepi Jalan Raya Tuban Bojonegoro Mengetahui kejadian ini, warga dan pegawai Puskesmas datang ke lokasi untuk melihat lebih dekat hewan purba sepanjang 1,2 meter Beruntung warga bersama TNI dan Polri yang ada di lokasi berhasil menangkap kembali hewan yang dipelihara oleh salah satu warga setempat Menurut bagi warga setempat, buaya yang lepas ini diketahui secara tidak sengaja oleh salah satu warga yang pulang vaksinasi COVID-19 di Puskesmas setempat Kemudian dilaporkan kepada pihak desa dan kepolisian Diketahui buaya ini adalah hewan peliharaan milik Ical yang merupakan warga setempat Namun tidak diketahui sebab pastinya hewan pemakan daging ini tiba-tiba lepas Beruntung buaya sepanjang 1,2 meter ini segera tertangkap sehingga tidak membahayakan keselamatan warga Tanya bagaimana mas, ada penemuan buaya tadi mas? Ya, tadi kan ada orang vaksin di Puskesmas yang sengaja mau pulang di depan pintu itu ada buaya Itu buaya ukuran berapa mas? Ya, sekitar 1,20 meter Terus, buayanya tadi dikemanakan lho? Buayanya dibawa pulang karena tadi juga lengkap dari personil dari Kapolsek Kepala Desa, juga TNI Katanya juga ada Sudah mengandungi surat izin Berarti sama yang punya diambil sendiri? Ya Berarti piliharaan buayanya itu mas? Ya, piliharaan kartanya lepas Sementara itu setelah tertangkap Buaya ini langsung dibawa pulang oleh pemiliknya Warga berharap kejadian serupa tidak lagi terulang Meski pemilik mengklaim telah memiliki izin Namun lepasnya buaya di pemukiman warga bisa membahayakan nyawa masyarakat Dari Tuban Jawa Timur, Agil Kontributor Suara Indonesia melaporkan